Ternyata ini penyebabnya Kenapa channel cuma sedikit yang didapat Kabel antena masih terpasang di plus 5V Seharusnya Assalamualaikum Kali ini saya akan mencoba TV LED Polytron Langsung saja kita buka kemasannya TV ini sudah mendukung TV digital ya Jadi tidak perlu menggunakan setopok lagi Ya, langsung terlihat ini Di dalamnya ada remote Berserta buku panduan manual Ada juga kaki ya untuk penyangkat TV-nya Ya, ini dia TV LED Polytronnya Ukuran TV ini 32 inch Jadi lumayan lebar Ya, selanjutnya Saya akan pasang kaki penyangkat TV Jangan lupa bersiapkan juga Baut kebawaan Untuk kaki-kakinya Ya, ini dia Baut untuk kaki TV-nya Untuk pemasangannya Jangan sampai keliru ya Ikuti petunjuk Ada tulisan L dan juga R Di sini Nah, sudah selesai pemasangan kaki penyangkat TV-nya Sekarang kita buka Speker bawaan TV-nya Ini ada dudukannya Untuk speaker Ada juga baut Untuk melencangkan nanti Nah, ini dia Speker bawaan TV Dari Polytron Ya, cukup mewah ya Tampilannya Dipungkus plastik Sekarang kita pasang dudukan Atau penyangganya Masukkan baut Untuk mengencangkan Ya, speaker sudah siap Untuk dipasang ke TV Pasang speaker ke bagian belakang Yang ada tulisan R dan L Setelah speaker dipasang Jangan lupa Colokkan juga Antena ke TV Untuk konektor Atau colokan Sama seperti TV biasanya Jadi tidak perlu dijelaskan lagi Nah, sekarang kita nyalakan TV-nya Ketika pertama dinyalakan Akan muncul kode pos Kita bisa mengisi Dengan kode pos Sesuai daerah masing-masing Kemudian Jika tidak Pilih OK Ya, tampilannya Berubah jadi seperti ini Ada semacam Pengenalan fitur Yang ada di TV Sepertinya Untuk fitur Mirip sekali Dengan Yang ada di set topok Ya Dan kita bisa memilih Fitur TV digital Untuk memulai Kemudian Pilih Polytron Atau Pilih exit Menggunakan remote Lalu Pencet tombol menu Di remote Kemudian Pilih menu Yang paling bawah Ini Gambar satelit Ya Kalau di TV ini Disebut Pengaturan Kanal Kemudian Kita pilih Pencarian otomatis ATV Dan DTV Dan Pastikan Kode post Sudah diisi Jika sudah Kemudian Pilih Ya Maka Pencarian channel Secara otomatis Segera Diproses Saya Tercepat Baca ya Proses ini Karena Cukup lama Ya Ini Didapatkan TV analog 2 Dan TV digital 9 Biasanya Akan menyimpan Secara otomatis Nah Ini dia Beberapa channel Yang didapat Sementara Cuma Sedikit ya Setelah Dicek Ternyata Kabel antena Salah pasang Nah Ini kan Dipasang Pada Plus 5V Seharusnya Konektor Kabel antena Dicolok Ke 0V Karena 5V Untuk setop Dan 0V Untuk Dicolok Ke TV Langsung Untuk itu Saya Akan Memindah Ke 0V Nah Sudah ya Ini terpasang Di 0V Sekarang Kita Taruh Lagi Yang Dengan Dan Jangan Lupa Yang Ada Tanda Panah Ini Kita Arahkan Ke Pemancar Selanjutnya Saya Akan Mencoba Melakukan Pencarian Otomatis Lagi Ini ya Tadi Cuma Dapat 9 Channel TV Digital Dan Untuk TV Analog Cuma Dapat 2 Channel Kita Mulai Saja Pencarian Otomatis Caranya Sama Sama Seperti Tadi Pilih Menu Yang Paling Bawah Kemudian Pilih Pencarian Otomatis Kode Post Oke Kemudian Yang Ini Pilih Ya Nah Pencarian Otomatis Sedang Diproses Kita Tunggu Saja Sampai 100% Biasanya Membutuhkan Waktu Sekitar 5 Sampai 8 Menit Ini Analog TV Sudah Mendapat 9 Channel Dan Proses Pencarian Otomatis Masih Berjalan Ya Channel TV Digital Sudah Mulai Masuk Ini Ada 13 Nah Pencarian Channel Otomatis Sudah Rampung Dan Didapatkan 9 Channel Analog 24 Channel Digital Dan Ini Dia Beberapa Channel Yang Didapat Di Daerah Sini Untuk TV Digital Hampir Channel Nasional Semuanya Sudah Ada Cukup Banyak Ya Padahal Cuma Menggunakan Antena Kecil Ditaruh 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 Atas Pangkuk Baiklah Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Jika Ada Saran Atau Masukan Silahkan Tulis Di Komentar Terima Terima Kasih Sudah Menyaksikan Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax